Pemirsa Hakim Konstitusi Arsul Sani disebut belum mengajukan hak ingkar untuk tidak menangani sengketa pemilu yang melibatkan partai yang membesarkan namanya Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Hal tersebut disampaikan Ketua MK Soeharto Yoh pada selasa kemarin. Soeharto Yoh menyebut nantinya semua hakim MK akan turun untuk menyelesaikan sengketa pemilu 2024 kecuali hakim yang memang diminta mundur untuk tidak ikut dalam perkara tersebut seperti Anwar Usman yang merupakan paman dari Cawapres nomor urut 02 Gibran Raka-Bubing Raka. Soeharto Yoh mengatakan hingga saat ini MK belum menetapkan batasan-batasan bagi hakim MK Arsul Sani yang berlatar belakang politikus dalam menangani sengketa-sengketa pemilu. Termasuk apakah Arsul dilarang menangani sengketa yang melibatkan P3 saja atau juga menangani sengketa pemilihan presiden. Dari rekan-rekan ditentukan tidak bisa menangani baru tidak-tidak. Berarti Pak Arsul Sani itu akan terlibat dalam pilihan presa atau tidak itu kan jadi pertanyaan. Ya itu pertanyaannya belum terjawab karena belum dirapatkan kalau Pak Arsul. Nanti dirapatkan dulu. Kapan itu Pak? Kapan Pak? Ya sebelum sidang diselenggarakan sudah ada keputusan kan apakah beliau akan dilibatkan atau tidak. Masa yang diselesaikan ya Pak Arsul itu tidak tergantung pada pribadi Pak Arsul sendiri. Maksudnya? Ya maksudnya Pak Arsul memakai high-up ini belum tergantung pada pribadi Pak Arsul? Belum secara tekes juga belum dia ngomong. Ya secara formal ya secara formal belum. Jadi saya belum bisa menjawab secara pasti nanti takut salah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.